Hai Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di Hernando channel Oke di video kali ini kita akan review mixer mini ya teman-teman kita akan review mixer mini kalau di video sebelumnya kita sudah unboxing mixer ini ya saya akan buatkan terpisah supaya tidak kelamaan ya teman-teman di video sebelumnya itu saya hanya unboxing saja itu sudah 10 menit ya supaya tidak boros kota kalian juga ya kelamaan nunggu dan kali ini kita langsung review ini dan apa aja yang saya dapat membeli mixer ini dan berapa sih harga mixer sekecil ini ya ya mungkin cocoklah untuk kantong kalian ya teman-teman Oke sebelum video ini dimulai langkah baiknya kalian menekan tombol like nya share ke temen-temen kalian dan di subscribe yang warna merah di tombol kanan kalian ya temen-temen Oke kita langsung aja review dari ininya aja dulu ya temen-temen bentar ya eh oke kita akan review dari sini ya di sini untuk led apa namanya untuk mengikuti irama kusiknya ini hanya dapat empat saja ya lima sama mendapatkan ini ya lampu power dan ini merek asli ya kurang tinggi kurang ya nih merek asli efek 4 berapa ini efek 4 efek 402i Oke kita pakai ini aja ya kamera belakangnya supaya gampang kita ganti Oke temen-temen ini sudah ada di kamera belakang aja ya biar tulisannya lebih enak kelihatan ini ya mohon maaf untuk agak gelapan ya mungkin saya karena ini sudah malam juga ya saya kalau nge-record pasti malem ya temen-temen kalau di siang hari banyak kerjaannya temen-temen rumah ya berisiklah gitulah istilahnya ya kalau saya nge-record di siap pagi siang atau sore ya berisik soalnya oke kita lanjutin lagi disini ada mp3 nya ya temen-temen ada mp3 nya dan ini mp3 nya sudah ada bluetoothnya ya temen-temen dan untuk USB ini bukan untuk USB doang ya ini kita tambahin kabel untuk ke laptop ya temen-temen tambahin ini ke laptop jadi kita nggak perlu cek cek tambahan jadi suku menggunakan ini kita ngerecord ke laptop kita ya ngerecordnya dari sini nggak perlu ada tambahan kabel lagi jadi cuman ini saja ya tau saya gitu untuk efek cuman Dell sama rep aja ya ada dua ini untuk mainnya untuk master mixernya ya pengontrol utama pengontrol suara utama ya kalau ini mati jadi semua yang disini itu mati ya untuk bonus bisa juga untuk record juga untuk monitor ya untuk efek sen ini volume ya volume untuk ini ya untuk dua-dua ini ya jadi kalau ini enggak diputar ini enggak bakalan berfungsi sama ini ya ini deretannya nih deretannya ini misalnya kalau bisa kita bilang ini Max master efek ya temen-temen master efek ya sama ya ini deretannya untuk efek untuk volumenya per channel ya channel satu channel dua atau untuk low-high ini enggak ada midnya ya cuman low-high-nya doang channel satu sama channel dua sama aja ya high-low di sini di setiap mixer pasti punya gain ya temen-temen misalnya ada pesawat lewat misalnya eh mik kita mikita itu kurang kenceng maksudnya enggak berasa di sini masih kecil walaupun udah penuh ini kita puter aja ya ini untuk poster ya poster suara ya ini dapatnya 60 db Oke kita taruh tengah lagi kita flatkan ya dirasa ini sudah semua Oh ya ada satu lagi atau dua untuk tab ini ini untuk output ya temen-temen bukan input ya untuk tab ini untuk output biasa saya mau pakai bonus main sama tap ya mungkin bonus sama tab itu buat monitor sama untuk merekod ke HP nah loh ini ke USB kalau yang dipencet kedalam ini berfungsinya USB kalau ST kalau nggak salah ini ya temen-temen 34 channelnya ini ya kalau ST Oh ya bener ya temen-temen USB ini volume USB kalau ST ini yang stereo ini ya ini volumenya USB sama channel 3 sama 4 ya ini dia Oke dirasa yang bawah sudah semua kita yang atas ya temen-temen dok yang ini bisa menggunakan cek acai sama yang apa namanya cek cannon kalau nggak salah ya temen-temen saya nggak pernah ngeliat cek sih saya taunya hanya cek acai doang eh iya benar ya cek acai doang eh iya benar ya cek acai kalau nggak salah temen-temen dapat dua ini bisa menggunakan cek acai sama cek acai yang gede itu ya ini yang dua ini untuk ini phantom powernya per channel ya phantom powernya phantom power ini hanya digunakan untuk mic kondensor saja ya temen-temen jangan menggunakan mic yang menggunakan cek acai itu mungkin sedikit agak beresiko juga ya mungkin kalau saya denger-denger sih micnya bakalan rusak ya kalau kita nyalakan ini Oke lanjut lagi kalau ini channel 34 ya stereo ya kalau ini mono dan ini yang yang stereo stereo ini untuk high cloudnya nggak ada ya temen-temen jadi dia hanya volume saja ini dia dia gabung sama mp3 kalau kita mau pakai mp3 yang di luar sendiri lagi ini taruh di sini atau HP ya tuh HP tapi harus pakai tambahan seperti ini ditaruh di sini ya temen-temen ini biaya supaya berfungsi ininya ditekan ke atas ya ke ST kalau ke bawah ini fungsinya untuk ini Oke lanjut aja kalau yang bagian di sini ini semua ini kalian sudah tahu ya kalau yang ini untuk main ini untuk output ya output ke speaker untuk tab ada yang input ada yang output kalau ini mixer mini ini dapatnya yang output ya ini dia volumenya yang ini kalau bonus untuk monitor atau handset ya temen-temen biasa saya pakai kalau ngasih untuk nge-record atau menggunakan speaker tambahan Oke untuk ini volumenya ada di sini ya namanya bonus Oke dirasa sudah Oh ya lagi ya temen-temen di sini ini di bagian belakang hanya ada satu ya ini untuk listrik bisa menggunakan powerbank dan casan HP ya ini tampilan di sini mohon maaf gelap Oke merek aslai Oke jadi ini saya enggak cuman dapat mixernya doang ya saya juga mendapatkan aduh gelap sekali ya oke supaya tidak gelap bentar ya saya juga mendapatkan ini apa nih Jack sambungan Akai ke RCA aduh saya mendapatkan bonus dua ini ya apa converter ya temen-temen ini saya beli di toko online dengan gadget 340 ribu sudah mendapatkan ini dan yang paling kita seruin itu sudah mendapatkan charger dan kabelnya ya ini kayaknya colokan luar negeri ya kalau colokan Indonesia itu bulat-bulat ya kalau colokan Indonesia bulat ya kalau ini gepeng ya yang gepeng colokan luar negeri oke jadi ini nggak bisa langsung kita colokan ke listrik ya temen-temen kita harus membutuhkan ini ya jadi support kesini ya temen-temen nah jadi seperti ini baru bisa kita colokin kecolokan Indonesia nah untuk pembelian ini ya walaupun harus beli lagi ini enggak nyampe 10.000 kok temen-temen nih masih ada ya berapa nih kelihatan nih mungkin sudah ada udah agak hilang ya tapi saya masih ngeliat ini 7500 ya nggak nggak saya kupas ininya karena ini juga baru beli loh tuh mungkin di kamera aja nggak kelihatan ya jadi ini saja yang saya dapatkan dan langsung aja kita tes ya temen-temen langsung kita tes apakah suaranya seperti apa apa seperti apa ya ini dapat bonus ya terima kasih untuk yang jualnya jadi kasih bonus juga iya sih bukan cuman bonus ini bonus untuk semua orang kalau saya nggak lupa nanti saya kasih itu aja ya link pembeliannya mungkin ya kalau saya kalau masih ada barangnya temen-temen kalau masih ada barangnya saya kasih link ya mungkin kalau sudah habis kalian bisa cari lagi di toko online oke kita langsung tes temen-temen cuman speaker aktifnya powernya itu saya tanem di dalam ya ini juga rakitan saya ya pesanan orang mungkin kapan 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 dan ini menggunakan trapo dari punya orang jadi saya enggak perlu beli trapo lagi jadi hanya beli ini komponen nama bok aja ya temen-temen juga mungkin kapan-kapan saya понять sekalian ini kita hasilkan suaranya ya mungkin ada kekurangan juga karena trapo nya itu masih belum kuat oke langsung aja ya kesini ntar iya Miko oke teman-teman disini ada 2 jkrca maaf kalau kurang keliatan karena ini itu gelap juga ya teman-teman kalau di malam hari dan ini itu itu ya cek speaker yang tadi yang masih baru yang warna coklat itu dan yang ini untuk speaker yang bawah yang warna hitam ya teman-teman jadi ini kita taruh di ini LR teman-teman bentar kita taruh di LR dua bentar disini oke ya teman-teman untuk ke bonus untuk yang satu lagi speaker yang satu lagi saya taruh di bonus sebenarnya sih bisa juga ditaruh di tap cuman mungkin tap nya ini untuk nge-record aja ya teman-teman nah ini ya ini untuk ke speaker nya jadi saya pakai ini untuk input nya saya pakai input channel satu aja menggunakan mic wireless kd606 yang sudah saya review sudah unboxing juga ya kita taruh sini oke untuk musiknya disini sudah ada bluetooth jadi kita tinggal ngatur kesini oke bentar ya jadi speaker ini gak ada tombol power on off nya jadi sekali dicolok ke listrik langsung nyala ya jadi ini belum nyala semua belum nyala semua ya jadi kita harus nyalain lagi ke induk nya ini dia ya colokannya langsung nyala oke langsung nyala ya langsung nyala ya teman-teman maaf ya kalau kurang kelihatan karena ini sudah malem nih kelihatan nih ya gak nah ya sudah malem ya nah speaker yang atas ini sudah menyala yang kita taruh di bonus dan speaker yang bawah kita langsung nyalakan aja oke sudah nyala ya nah ini kita tes mic nya dulu ya kita tes mic nya dulu kita harus pakai gain ini ini height nya low nya kayak gedein dikit efeknya penuhin untuk dell nya kita matikan untuk wrap nya kita penuhin ya ini kita penuhin height nya saya kasih 1.4 mungkin ya low nya full efek full volume segini aja ya takut nge fatback dell nya kita matikan wrap nya kita penuhkan oke jadi supaya efeknya ini bekerja kita harus menyalakan yang ini ya teman teman master efek dan bonus nya ini saya menggunakan speaker yang atas kita buka dikit aja sudah kuncangnya oke kita tes aja ya suaranya seperti apa oke ini kita buka sampai ada tanda panah ini ya segitu ayo kita nyalakan tanda panah 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 untuk ini settingan yang ini sesuka hati aja ya sesuka hati telinga kalian karena telinga saya enaknya seperti itu jadi settingan ini seperti ini channel 2 saya tidak gunakan jadi saya flatkan saja ya ya jadi seperti ini ini untuk musik musiknya yang ini musik sama channel 34 dan efeknya saya ini kondol delnya itu untuk mantul-mantul ya jadi saya tidak gunakan jadi untuk karoken susah untuk efek yang ini kita penuhin master efeknya kita penuhin dan volumenya segini aja sudah lumayan kenceng Oke ini masih di line kita pencet yang mode atau BT nah langsung ke Bluetooth Oke kita langsung coba untuk hasil musiknya ya cek lagi untuk mikrofonnya Oke temen-temen kita langsung coba Cus Oke ya temen-temen ini dari sini kita fullin aja ya ya kita fullin aja di HP HP kita taruh sini aja ini saya sekalian karaoke nah kalau bisa ya Oke jadi ini sudah siap semua si oke nih kita nyalain nah suaranya belum keluar ya jadi kita harus buka yang ini yang 34 USB buka selamat menikmati kita tes ya kita tes ya kita tes musik aja ya saya nggak bisa karaokean ya Mi kita tes musik aja ya saya nggak bisa karaokean ya Mi kita tes ya 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 yang yang kamu 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 dioxide makak punya hari tidak ya ya supaya Jacksonnya oke udah enak efeknya juga eh lumayan test juga ya lumayan enak test test gitu untuk volume segini nih udahlah lumayan lain teman-teman untuk speaker aktif jadi untuk yang belum paham juga tinggal coret-coret di kolom deskripsi ya mungkin sabar saya akan membalas komentar anda dan saya akan perbaikinya yang kalian bertanya ya oke thank you let's very go